Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Om swastiastu Salam Jogja istimewa Salam jumpa dalam talk show Jogjapedia Sopo Aruh Digital Edukatif Pemirsa sekalian Kali ini kita bertemu kembali dalam talk show Yang pada kesempatan kali ini Kita mengangkat tema Kerukunan dan kerjasama Lintas Iman Di studio sudah hadir tiga orang narasumber kita Narasumber yang sangat hebat Aktivis Lintas Iman Kebetulan semuanya dari Gunung Kidur Dan mereka bergabung di dalam forum Lintas Iman Gunung Kidul Yang pertama ada Mas Bayu Pratomo Selamat Selamat Beliau ini Mas Bayu dari Pemuda Hindu Lalu yang kedua ada Mas Aminuddin Aziz Aminuddin Aziz Ini adalah koordinator forum Lintas Iman Gunung Kidul Lalu yang ketiga ada Pak Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo Dari GKJ Wonosari Silahkan teman-teman mungkin mau menyapa pemirsa di rumah Teman-teman pemirsa yang ada di rumah Saudara-saudaraku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Weitek Tongtien Rahayu 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 Terima kasih Pak Pendeta Mas Aminuddin dan Mas Wahyu Mas Bayu Sudah hadir di istudah kita Seperti yang tadi kami sampaikan Kita akan berbincang tentang Kerukunan dan kerjasama Lintas Iman Khususnya di Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan mungkin kita akan berbincang-bincang Seputar berbagai isu yang berkembang di DIE khususnya Dan mungkin juga termasuk Isu-isu yang berkembang dalam konteks Kerukunan dan kerjasama Lintas Iman di Indonesia ini Para pemirsa sekalian ANBTI Aliansi Nasional Bineka Tunggal Ika Di tahun yang lalu 2018 Mencatat bahwa ada banyak kasus intoleransi Yang sampai hari ini Belum juga bisa diselesaikan Dan bahkan di Yogyakarta khususnya Di tahun ini kita sudah mendapati Setidaknya ada 3 kasus yang saya catat Mas dan Pak Pendeta Yang teranyar saya kira yang ini sudah cukup viral Di media mainstream maupun di media sosial Ada pemotongan misan salib Di pemakaman Jambon ya di Purbayan Lalu kemudian juga ada penolakan Warga non-muslim di salah satu daerah di Bantu Tepatnya kalau tidak salah di pendukuhan karet Lalu kemudian juga ada yang terakhir sekali Kalau tidak salah mungkin bulan ini Awal bulan ini ada pencabutan dan Tembakaran misan di makam gejayan Nah Tapi kita juga mendapat kabar baik Baru-baru ini Gubernur menerbitkan Instruksi nomor satu Tahun 2019 Tentang pencegahan konflik sosial Yang ditetapkan pada Tanggal 4 April 2019 yang lalu Yang ini saya kira menjadi salah satu pencerahan Untuk kita semuanya yang khususnya bergerak Bergelut dan bergulat di dunia Kerjasama lintas iman dan dalam upaya penegakan Kerukunan beragama Baik pemirsa sekalian untuk selanjutnya Kita akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita Yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Kami akan ke Pak Amin Dunyun dulu ya Kita ingin tahu sebenarnya tentang tadi yang saya sebut Beliau-beliau ini adalah Pemgawa-pemgawa dari Forum Lintas Iman Gunung Kidul Mungkin bisa diceritakan dulu Forum Lintas Iman Gunung Kidul itu Riwayatnya sejarahnya seperti apa Ya terima kasih Sebenarnya Forum Lintas Iman Gunung Kidul ini sudah Agak lama kita dirikan Artinya kita beberapa tokoh agama Dan penganut aliran kepercayaan di Gunung Kidul Berhimpun bersama Kemudian tahun sekitar 2006 Kemudian kita membuat Forum Lintas Iman Gunung Kidul Sebenarnya awalnya kita mendirikan Forum Lintas Iman Gunung Kidul itu Untuk merespon kejadian-kejadian dan kondisi di masyarakat Dimana kita sangat perhatikan Kondisi kohesi sosial masyarakat Yang mempunyai banyak latar belakang Baik itu agama, budaya, adat, istiadat, dan sebagainya itu Semakin rentan Untuk kemudian mencoba dipecah belah Mencoba diadu domba dengan isu-isu tersebut Sehingga kemudian berdasarkan keperhatinan itu Kita berhimpun bersama Dan akhirnya wujudlah Forum Lintas Iman Gunung Kidul Kurun waktu itu sampai sekarang ini Sebenarnya sudah Iya gak banyak yang kita lakukan Walaupun kita juga tidak bisa dibilang sedikit Tapi beberapa Kita selalu merespon kejadian-kejadian Yang kemudian itu mengarah pada kejadian intoleran Yang ada di Gunung Kidul khususnya Kemudian di Yogyakarta pada umumnya Sebatas mampu kita mengadvokasi Ya kita mengadvokasi beberapa kejadian intoleran Baik itu litigasi maupun non-litigasi Banyak sih contoh-contohnya Yang kemudian mencoba kita advokasi Kita diskusikan bersama Dengan banyak elemen Dan kita mengkampanyekan kehidupan keberagamaan Kehidupan kebenekaan di Indonesia ini Untuk kemudian kita dengungkan lagi Kita apa yang namanya Kita gelurakan lagi di tengah masyarakat Itu yang kita lakukan selama ini Kemudian terakhir Dan sekarang masih kita gulirkan adalah Kita mencoba Apa namanya Mengemukakan kembali Memasyarakatkan kembali Budaya Sopo Aroh Atau tergurus apa di tengah masyarakat Karena sekarang kita mulai Perhatikan di tengah kondisi Seperti ini Teknologi yang semakin maju Maka kemudian Masyarakat Mempunyai ruang yang sangat kecil Untuk interaksi antara satu dengan yang lainnya Dengan Semakin kecilnya interaksi masyarakat itu Maka Kejadian-kejadian intoleran Yang seharusnya bisa kita antisipasi Seharusnya bisa Kita berperan sebagai palang pintu Agar kejadian itu tidak terulang kembali Atau kejadian itu tidak Muncul di tengah masyarakat Tapi karena keterlambatan kita Dalam rangka mengantisipasi Akhirnya kita harus jadi palang merah Kita turun telah semuanya berdarah-darah Nah ini yang tidak kita inginkan Sehingga dengan gerakan Sopo Aroh Ini harapan kita kemudian Apa Ini bisa menjadi deteksi dinilah Di tengah masyarakat Yang ada di gunung itu Dan di ii pada Pada umumnya Ya selalu saja Kalau kita melihat ini Pak Pendeta Mas Bayu Bahwa Kejadian intoleran itu Selalu menemukan momentumnya Menemukan akselerasinya Ketika mendekati tahun-tahun politik Kita selalu mengamatinya seperti itu Nggak tahu ini sebuah kebetulan Atau memang Polanya seperti itu Tapi kita melihat seperti Seperti itu Mendekati tahun-tahun politik Sehingga Kita sih masih punya Punya optimisme Bahwa sebenarnya masyarakat kita Masyarakat Gunung Kidul Khususnya masyarakat di Masih mempunyai ikatan yang erat Karena budayanya memang Membangun kita untuk Hidup bersama Serawung bersama Hidup Sopo Aroh Sehingga sebenarnya itu tidak Tidak Memiliki akar Budaya untuk berkonflik Dengan latar belakang apapun Tapi yaitu Akselerasi Politik yang kemudian Menemukan momentumnya Di tahun-tahun politik Seperti itu Oke Padahal bisa Cerita Sedikit banyak soal Ketika FLE itu diinisiasi Sebenarnya ada Latar belakang kegelisahan Dari mungkin contoh-contoh Kologi kasus yang dihadapi Lalu kemudian sampai nanti Pada perjalanannya Meninisiasi juga Gerakan Sopo Aroh ini Ya nanti mungkin bisa Ditambahkan Pak Pendeta Mas Bayu Oke Sebenarnya Tadi itu kita sampaikan Bahwa ini merespon Kejadian yang ada Di tengah masyarakat Di Gunung Kidul Ada beberapa Kejadian yang Kemudian kami Menganggap itu sebagai Bibit untuk Musulnya Kejadian intoleran Beberapa Pendirian Tempat ibadah Dipermasalahkan Kemudian Peribadatan Di tempat Ibadah Agama tertentu Juga dipermasalahkan Kemudian Ada beberapa Budaya masyarakat Yang sudah lama Mengakar di tengah Masyarakat Juga mencoba Dibenturkan Dengan Dengan Kepercayaan Dengan Apa Keyakinan Agama tertentu Ini yang kemudian Kami Merasa Prihatin Merasa Prihatin Kemudian Pengen kembali Mencoba Menawarkan Sebuah Wacana Baru Di tengah masyarakat Itu Mungkin Mungkin Termasuk Baru Mbak Pendeta Wahyu Bisa Menambah Kira-kira Dari Kasus-kasus Yang mungkin Selama ini Dianggap Apa namanya Sebagai titik Lemah Dari masyarakat Kita Respon Dari Pemerintah Khususnya Di Gunung Kidul Dalam Penilaian Teman-teman Selama ini Seperti pada Merespon Kasus-kasus Yang terjadi Di Gunung Kidul Dalam konteks Kasus intoleransi Ini Terima kasih Sebelumnya Untuk waktu Yang diberikan Pada saya Sebelumnya Saya akan Menambahkan Dulu Mengenai Keberadaan FLI Tadi Bahwa Selain Fakta Bahwa Di Indonesia Secara khusus Di Gunung Kidul Ada Beberapa Kasus Yang berkaitan Dengan Keberagaman Identitas Begitu Sebenarnya FLI Ini Juga Berangkat Dari Realita Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Yang sebenarnya Tidak Berangkat Dari Kasus Juga Bahwa Ada Indikasi Bahwa Keberagaman Kita itu Mulai Melemah Kekuatannya Justru Menguat Keberbedaannya Itu Sebagai Senjata Untuk Saling Berkonfrontasi Yang Menjadi Nyata Tadi Dikatakan Disampaikan oleh Gus Ayis Bahwa Terjadi Situasi Atau Momentum Yang mana Keberagaman itu Bisa Dikatakan Dijadikan Sebagai Komoditas Politik Atau Kemudian Boleh dikatakan Politik Identitas Politik Identitas Sangat Kentara Sekali Menjelang Tahun-tahun Politik Begitu Sangat Nah Ini yang Justru Kami Dari FLI Semakin Miris Karena ketika Politik Identitas Itu Menemukan Momentumnya Dan itu Akan Terus Dibangun 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 Itu Akan Semakin Menguat Padahal Di Masyarakat Keberbedaan Identitas Itu Sebuah Keniscayaan Yang Selama Ini Ada Dan Sebenarnya Di Masyarakat Jawa Khususnya Di Gunung Kitil Tidak Masalah Tidak Ada Persoalan Begitu Tetapi Nampaknya Budaya Itu Sudah Mulai Luntur Begitu Termasuk Ketika Dalam Kasus Nyata Dalam Sebuah Keluarga Terjadi Berbagai Macam Keyakinan Sebenarnya Dulu Tidak Masalah Tetapi Sekarang Mulai Nampak Muncul Ada Masalah Dan Itu Meluas Sampai Ke Ranah Masyarakat Secara Komunal Sebagai Contoh Tadi Disampaikan Ada Penolakan Penolakan Ibadah Penolakan Tempat Pembangunan Tempat Ibadah Itu Sesuatu Yang Sebenarnya Nampak Sebagai Buah Dari Akar Persoalan Akar Persoalannya Berapa Dari tadi Penguatan Identitas itu Iya Justru Identitas Politik Identitas itu Yang Justru Dimunculkan Tetapi Dijadikan Sebagai Senjata Untuk Berkonfrontasi Justru Bukan Sebagai Kekuatan Untuk Saling Menopang Untuk Saling Bergandeng Tangan Tetapi Untuk Berkonfrontasi Bahwa Kamu Berbeda Aku Berbeda Berarti Kita Tidak Bisa Bersama Bukankah Itu yang Sudah Berbanding Terbalik Dengan Kultur Kita Yang Sangat Permisif Terbuka Grapyak Sumana Kemudian Tegur Sapa Dengan Siapapun Sampai Keluar Negeri Pun Kita Terkenal Dengan Keramahan Kita Jawa Terkenal Dengan Keramah Sekarang Jogja Mungkin Perlu Dipertanyakan Jogja Berhati Nyaman Masih Jogja Berhati Nyaman Atau Jangan Jangan Sekarang Jogja Berhati Garang Berhati Nyaman Bukan Berhati Nyaman Tapi Berhati Nyaman Karena Berhati Garang Dalam Konteks Ada Penggerusan Nilai Wisdom Yang Sekarang Ini Seolah Sekarang Semakin Hilang Dari Akar Rumput Masyarakat Kita Nah Ini Dalam Porsi Sebagai Forum Lintas Iman Ini Melakukan Agenda Agenda Apa Yang Sudah Dilakukan Atau Mungkin Yang Akan Dilakukan Dalam Konteks Menganamkan Nilai Kembali Yang Sudah Tadi Tercerabut Dari Masyarakat Itu Mungkin Dari Mas Bayu Bisa Beritah Saya Berbagi Cerita Dari Peristiwa Peristiwa Intoleransi Memang Saya Kadang Ada Kesempatan Menekam Sesungguhnya Peristiwa Di Kiri Wening Ada Pengusiran Pendeta Di Salah Satu Kerja Di Semanu Saya Sempat Mengikuti Peristiwa Tersebut Kemudian Kembali Pada Apa Yang Dilakukan Forum Lintas Iman Sebetulnya Kami Meyakini Bahwa Kami Bertiga Bisa 2006 Kok Gak ada Masalah Aman-aman Saja Itu Mungkin Kami Menyadari Bahwa Kami Berangkat Dari Keinginan Yang Sama Kebutuhan Yang Sama Yaitu Kehidupan Yang Damai Ikatannya Kalau Kita Hidup Di Jogja Kebudayaan Kebudayaan Jadi Salah Satu Alat Untuk Mengikat Perbedaannya Ada Terus Kami Mulai Dari Sesuatu Yang Sederhana Sopo Aroh Berdekur Sapa Ini Nampaknya Sepele Tapi Justru Kemudian Yang Menjadi Alat Yang Menjadi Sangat Vital Dibutuhkan Di Tengah Perkembangan Teknologi Yang Nampaknya Dekat Tapi Menjauhkan Berdekur Sapa Itu Mengikat Secara Emosional Sehingga Tidak Mudah Marah Sudah Emosi Menerima Dengan Baik Perbedaan Jadi Kalau Kemudian Saya Yang Selama Ini Bersilat Tulah Dengan Pak Wahyu Gos Asis Itu Lebih Pada Kalau Dalam Hindu Ada Konsep Pengorbanan Melayani Berkorban Untuk Sahabat Saudara Dan Teman Kita Saat Ini Disibukan Bagaimana Untuk Kemudian Mendapatkan Tidak Berkorban Kira-kira Itu Sehingga Sopo Aroh Menjadi Alat Untuk Kita Mengorbankan Diri Kebutuhan Kita Bahkan Untuk Membuat Damai Dengan Cara Bagaimana Membuat Sahabat Saudara Kita Bahagia Dan Lebih Bisa Secara Emosional Lebih Bisa Dekat Sehingga Kita Mudah Dipenturkan Kira-kira Semangat Untuk Mendapatkan Itu Yang Sekarang Ini Mau Menambahkan Tadi Ada Pertanyaan Yang Sebelumnya Juga Belum Belum Saya Jawab Begitu Tetapi Berkaitan Dengan Yang Disampaikan Oleh Mas Bayu Bahwa Kenapa FLI Berangkat Dari Grace Road Dan Dari Wisdom Atau Kearifan Lokal Dari Apa Yang Sudah Ada Yang Sudah Mulai Hilang Yaitu Budaya Sopo Alu Ini Sebenarnya Berkaitan Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Ataupun Pemerintah Pusat Cara Pendekatan Yang Kami Lakukan Berbeda Berbeda Kemudian Pemikiran Kami Adalah Kami Tidak Bisa Bergantung Pada Sebuah Aturan Atau Keputusan Pemerintah Penanganan Pemerintah Yang Notabene Selalu Berbicara Tentang Hitam Putih Legalitas Undang Undang Dan Sebagainya Kami Justru Berangkat Dari Kearifan Lokal Apa Yang Sebenarnya Ada Dalam Masyarakat Yang Sebenarnya Bisa Menjadi Kekuatan Kohesif Tadi Kesatuan Supaya Tetap Terjaga Dan Itu Hanya Melalui Budaya Apa Yang Sudah Ada Harus Kita Hidupkan Lagi Yang Selama Ini Dihidupi Ternyata Bisa Menyatukan Kita Meski Dalam Keberagaman Kenapa Itu Dihilangkan Dan Budaya Sopo Aroh Itu Kuat Sekali Karena Dengan Saling Bertegur Sapa Artinya Disana Memberikan Kenyamanan Kepada Pihak Lain Tetapi Sekaligus Juga Diri Kita Nyaman Karena Memiliki Relasi Meskipun Relasinya Itu Relasi Yang Tidak Harus Selalu Diikat Dalam Ikatan Persaudaraan Ikatan Darah Maupun Juga Tidak Diikatkan Dalam Sebuah Afiliasi Persekutuan Misalnya Atau Persatuan Organisasi Tetapi Di Tengah Masyarakat Ketika Sopo Aroh Itu Dilakukan Disana Berarti Ada Satu Pengakuan Terhadap Keberadaan Sesamanya Misalnya Lewat Depan Rumah Tetangganya Itu Berarti Mengakui Disitu Ada Pribadi Lain Yang Sama Dengan Saya Sebaliknya Yang Disapa Menyadari Dan Bersuka Cita Karena Di Wong Ke Tanpa Melihat Latar Tanpa Melihat Yang disini Adalah Humanity Kemanusiaannya Kita Sama Sama Selama ini Gerakan Sopo Aruh Ini Bagaimana Sinerginya Dengan Mungkin Pemerintahan Atau Aparat Yang Yang Tadi Pak Pendidikan Sudah Menyampaikan Bahwa Kita Menembus Batas-batas Formalitas Artinya Kebutuhan Kita Untuk Jadi Satu Untuk Rembukan Untuk Jagungan Bareng Itu Karena Kebutuhan Batin Kita Tidak Ada Sekat-sekat Formalitas Kita Pengennya Kalau Gabung Bareng Wedangan Bareng Jagungan Bareng Tiap Saat Kita Butuh Tidak Harus Kemudian Harus Dibatasi Dengan Sekat-sekat Formalitas Seperti yang Mungkin Forum-forum Lain Lakukan Kita Menembus Batas Itu Karena Apapun Yang Kita Inginkan Ini Berangkat Benar Dari Kebutuhan Dasar Masyarakat Sehingga Kita Sudah Mengkomunikasikan Dengan Pemerintah Kita Mengkampanyekan Tentang Sopo Haruh Ini Dengan Berbagai Macam Instasi Tapi Sekali Lagi Kita Tidak Formalitas Formalitas Yang Kadang Kemudian Itu Semu Di mana-mana Orang Mendeklarasikan Hidup Bersama Hidup Tapi Nyatanya Tetangganya Juga Masih Melakukan Tindakan Intoleran Artinya Kita Kembali Pada Akar Kebutuhan Kita Bahwa Kita Tidak Butuh Lagi Formalitas Formalitas Live Service Yang Kemudian Dimana-mana Mengkampanyekan Keberagaman Dimana-mana Mengkampanyekan Hidup Rukun Kembenekaan Tapi Dia malah Justru Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Dia Kampanyekan Selama Ini Nah Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Ingin Menggugah Kembali Bahwa Kebutuhan Kita Untuk Berkumpul Kebutuhan Kita Untuk Berhimpun Bersama Itu Karena Kebutuhan Dasar Kita Sebagai Manusia Mau Dilihat Orang Mau Tidak Dilihat Orang Kita Tetap Kumpul Seperti Ini Kita Komunikasi Dengan Baik Sehingga Kami Biasa Kami Biasa Dalam Merayakan Perayaan Nyepi Misalnya Kita Bareng Bareng Ke Pura Untuk Bersama Sama Mengucapkan Selamat Merasakan Kegembiraan Ketika Natal Kita Juga Bareng Bareng Ke Pak Pendeta Untuk Mengucapkan Selamat Natal Merasakan Kegembiraan Demikian Juga Ketika Lebaran Beliau Beliau Datang Ke rumah Saya Kemudian Kita Makan Bersama Artinya Bahwa Ini Kebutuhan Dasar Yang Kemudian Sudah Hilang Di Tengah Masyarakat Kita Sehingga Kita Pengennya Menembus Batas-batas Formalitas Kita Pengennya Hadir Di Tengah Masyarakat Dengan Spirit Dengan Ruh Yang Kita Bawa Kita Tawarkan Karena Gimana Sekarang Orang Masuk Ke Sebuah Toko Modern Ya Disapa Selamat Datang Silahkan Tapi Kemudian Yang Menyapa Di Depan Komputer Melihat Orang Yang Datang Aja Enggak Sebenarnya Formalitas Formalitas Menjengkelkan Kita Pengennya Tidak Seperti Itu Kita Pengennya Bagaimana Kemudian Teman Yang Lama Kita Sapa Kita Punya Gadget Selamat Pagi Mas Bayu Pak Benda 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 Ada Rencana Apa Benda 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 Ini Ini Menjadi Kebutuhan Real Masyarakat Sehingga Forum Bila Pemerintah Suga Tidak Tidak Menjadi Penting Bagi Kami Walaupun Kita Selalu Mengkomunikasikan Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Perkembangan Perkembangan Yang Memang Itu Di Respon Pemerintah Kita Sampaikan Itu Ke Pemerintah Saya Kira Itu Saya Menarik Tertarik Dengan Cerita Mas Aziz Kunjungan Ke Vihara Kunjungan Ke Gereja Yang Saya Kira Juga Ini Ada Sebagian Kelompok Barangkali Yang Kok Begitu Ya Mungkin Bisa Cerita Tantangan Yang Dihadapi Selama Ini Karena Pasti Ada Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Model Yang Penjangan Semua Lakukan Ya Pasti Ada Tantangan Internal Maupun External Tantangan Internal Itu Artinya Dari Dalam Kelompok Komunitas Begitu Misalnya Seperti Saya Dari Warga Gereja Sendiri Dari Orang Kristiani Awal Awalnya Merasa Aneh Bukan Hanya Ketika Saudara Saudara Muslim Hindu Datang Mengucapkan Selamat Bahkan Termasuk Ketika Ikut Kemarin Di Desember Ikut Merayakan Natal Begitu Membantu Kami Di Gereja Itu Jangan Kan Itu Kemudian Bahkan Ketika Saya Mengucapkan Salam Seperti Seperti Saya Ucapkan Tadi Ada Warga Gereja Itu Hanya Lebih Kepada Karena Orang Tadi Tersekat Dengan Formalitas Formalitas Yang Sebenarnya Tidak Sampai Pada Esensi Dari Hidup Beragama Makanya Saya Menekankan Selalu Dalam Komunitas Lintas Iman Kita Ini Tidak Menghidupi Agama Tetapi Menghidupi Iman Jadi Yang Kita Pentingkan Bukan Keagamaan Tetapi Religiositas Karena Orang Beragama Belum Tentu Breligius Tetapi Ketika Orang Breligius Pasti Membutuhkan Agama Sebagai Wadah Untuk Mengungkapkan Agama Dan Religiositas Menarik Mungkin Mas Bayu Bisa Cerita Dalam Perspektif Sebagai Pemuda Hindu Bicara Soal Religiositas Seperti Apa Kami Mungkin Melihat Nilai-nilai Religiositas Menjadi Nilai-nilai Yang Sangat Universal Kami Di Hindu Ada Konsep Tatwamasi Tatwamasi Itu adalah Kau Arti Tatwamasi Itu Bahasa Sanskrit Artinya Itu adalah Kau Artinya Itu adalah Orang Lain Orang Lain Yang Sesungguhnya Dirimu Sendiri Konsep Kristen Engkau Adalah Dirimu Berbeda Kira 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 Jadi Kami Lebih Lebih Sangat Sangat Terbuka Untuk Kemudian Bertegur Sapa Serawo Hidup Berdampingan Saya Rasa Tidak Ada Masalah Dengan Persoalan Persoalan Itu Mungkin Spirit Kami Semua Yang Ada Di Sini Kemudian Jadi Spirit Bersama Sehingga Jogja Dalam konteks Kehidupan Beragam Bisa Betul Terjaga Harmonisasinya Oke Lalu Kira Kira Dengan Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Di Muka Tentang Kasus Intoleransi Yang Terjadi Termasuk Kasus Yang Teranyar Itu Respon Dari Teman Teman Di FLE Seperti Apa Ini Mas Tapi Sebelum Itu Kita Sebenarnya Mengapresiasi Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Gubernur Menyampaikan Surat Instruksi Yang Kemudian Itu Dindalanjuti Di Level Bawah Harapan Kita Kemudian Surat Itu Akan Efektif Dan Dindalanjuti Oleh Lembaga Lembaga Di Bawah Ya Kalau Kami Melihat Bahwa Sekali Lagi Kejadian Kejadian Intoleransi Selalu Menemukan Mementungnya Ketika Mendekati Tahun-Tahun Politik Seperti Ini Sehingga Kami Masih Percaya Bahwa Masyarakat Yogyakarta Khususnya Itu Menolak Aksi Intoleransi Seperti Itu Walaupun Banyak Yang Diam Banyak Yang Banyak Yang Kemudian Mendukung Tapi Diam Diam Itu Kalau Terbuka Memang Kita Juga Akan Kesulitan Kalau Mendapatkan Secara Terbuka Untuk Mendukung Itu Akan Sulit Tapi Ketika Kita Melakukan Sesuatu Banyak Yang Mendukung Walaupun Di Belakang Diam Gak Setuju Juga Dengan Kejadian Intoleran Itu Ya Sekali lagi Kami Masih Mempunyai Kepercayaan Keyakinan Bahwa Masyarakat Di Diy Ini Mempunyai Apa ya Mempunyai Koesi Sosial Yang Masih Sangat Tinggi Kemudian Masih Menunjung Budaya Adat Istiadat Yang Kemudian Adat Istiadat Budaya Masyarakat Jogja Itu kan Selalu Jauh Dari Kehidupan Kehidupan Kejadian Tindakan Intoleran Sehingga Yakin Saatnya Nanti Ketika Semua Bergerak Bersama Pemerintah Bergerak Masyarakat Juga Bergerak Bersama Kejadian 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 Intoleran Terulang Terulang Kembali Di Yogyakarta Kita Bisa Memindai Ini Pasti Nanti Ada Seperti Ini Kita Biasa Memindai Seperti Itu Dan Kalau Itu Kita Biarkan Ya Enggak Bagus Juga Tapi Ketika Kita Terlalu Responsif Justru Mereka Menemukan Panggungnya Ketika Kita Membuka Ruang Untuk Kita Terlalu Responsif Itu Ketika Seperti Itu Dia Menemukan Panggungnya Sehingga Kita Perlu Lebih Cermat Hati-hatilah Mensikapi Seperti Ini Itu Sekali lagi Bahwa Kejadian Kejadian Selalu Pada Rentang Waktu Periode Tertentu Sesuai Konteksnya Situasi Kondisinya Yang Mungkin Kalau Pak Mendeta Mungkin Ini Bagian Terakhir Kita Karena Waktu Kita Tidak Cukup Panjang Mungkin Ada Pesan Kepada Pemirsa Harapan Harapan Yang Mungkin Selaku Pegiat Lintas Iman Khususnya Di Gunung Kidul Untuk Masyarakat Jogja Secara Keseluruhan Karena Kita Dalam Pingkai Jogja Istimewa Ini Harus Seperti Apa Akhir-akhir Saya Sebagai Pendeta Pemimpin Umat Khususnya Kristiani Begitu Tetapi Saya Hidup Bersama Dengan Masyarakat Bersama Dengan Rekan-rekan Lintas Iman Yang Ada Di Jogja Saya Hanya Berharap Agar Keistimewaan Jogja Ini Tetap Terjaga Dimana Keistimewaan Jogja Ini Salah satunya Adalah Keharmonisan Yang Sebenarnya Sudah Ada Dari Zaman Nenek Moyang Kita Yang Ada Di Jogja Yang Sangat Terawat Dan Terjaga Oleh Karena Itu Perlu Menjadi Keprihatinan Ketika Jogja Dikoyak Dengan Tindakan Intoleran Yang Notabene Sebenarnya Hanya Menjadi Satu Kepentingan Kelompok Komoditas Dari Kepentingan Tertentu Sehingga Perlu Kembali Bagi Masyarakat Jogja Untuk Menghidupi Merawat Nilai-nilai Luhur Yang Sudah Ada Sebagai Satu Kekuatan Bagi Kita Untuk Tetap Bersatu Meski Dalam Keberagaman Mari Kita Hidup Bersama Menghidupi Iman Bukan Sebatas Menghidupi Identitas Agama Kita Sekedar Menghidupi Identitas Agama Mas Bayu Barangkali Saya Mengajak Teman-teman Semua Untuk Kemudian Lebih Banyak Berkorban 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 Bakta Bakti Mencintai Mengkasih Saudara-saudara Kita Sebagai Bentuk Bakti Kita Pada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga Sekat-Sekat Identitas Tentu Saja Bukan Menjadi persoalan Saya Rasa Ibu Saja Mas Aminudin Teranggali Satu Menit Terakhir Terakhir Saya Kira Perbedaan itu Merupakan Sunatullah Artinya Artinya Di masyarakat Kita Tentu Berbeda Boleh Tidak Setuju Itu Boleh Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Menyalahkan Yang Berbeda Dengan Kita Karena Nanti Akan Berkonflik Kalau Kita Menyalahkan Mau Berpakaian Apapun Sebagai Jirid Identitas Boleh Karena Itu H Tiap Individu Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Menyalahkan Orang Yang Berbeda Dengan Kita Saya Kira Itu Yang Yang Paling Penting Dan Menghargai Perbedaan Itu Menjadi Bagian Dari Ajaran Rasulullah Saya Kira Sebagai Agama Yang Saya Anut Baik Terima Kasih Sekali lagi Pemirsa Tiga Orang Narasumber Kita Yang Sangat Luar Biasa Sudah Membincangkan Banyak Hal Dalam Perspektif Kerjasama Lintas Iman Dan Bagaimana Membangun Kerukunan Di Jogja Saya Sejak Awal Sebenarnya Melihat Ketiganya Sudah Wah Ini Luar Biasa Pak Pendeta Saya Tidak Menyangka Kalau Beliau Menyangka Kalau Ini Mas Aminuddin Karena Menggunakan Perjalan Yang Sepertinya Saya Melihatnya Seperti Hindu Sementara Ini Tapi Ini Wujud Kebindakaan Keragaman Yang Memang Hari Ini Harus Betul-betul Kita Rawat Kita Jaga Untuk Mengikis Penguatan Identitas Yang Hari-hari Ini Jelang Pilpres Pilek Sangat Luar Biasa Dan Ini Jogja Kita Mendapat Tantangan Yang Juga Tidak Tidak Mudah Untuk Kita Hadapi Tapi Saya Kira Optimisme Itu Harus Kita Bangun Bersama Dengan Teman-teman FLI Gunung Hidul Saya Kira Mereka Sudah Melakukan Banyak Hal Dan Kita Sangat Apresiatif Terhadap Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Inisiasi Dan Mudah-mudahan Ini Kita Berharap Indonesia Sebagai Negara Bineka Tunggal Ika Bisa Membangun Indonesia Dalam Persatuan Indonesia Kita Akhiri Tokso Kita Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Kepada Mas Bayu Mas Amin Dan Pak Peneta Wahyu Sudah Hadir Di Studio Kita Dan Sekali Lagi Mudah-mudahan Indonesia Kedepan Menjadi Lebih Baik Jogja Istimewa Jogja Untuk Kita Semuanya Demikian Pemirsa Sekalian Tokso Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kami Atas Nama Pembahacara Mohon Maaf Ada Kekurangan Dan Terima kasih Sekaligit Pada Semua Nah Sumber Dan Inilah Tema Kita Pada Kali Ini Kerukunan Dan Kerjasama Lintas Iman Terima Kasih Atas Perhatian Semuanya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Munggu Pak Pendeta Untuk memberikan salam Yang Cukup lengkap Tadi Untuk kita Semuanya Akhirnya Kami mengucapkan Akhirul kalam Wawil topik Wawil daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Berkah dalem Santi Santi Santium Sabisata Bawantu Sukitata Rahayu 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 Wete Tong Dien Dien selamat menikmati selamat menikmati